Hai ini hanya berfungsi untuk mengkail torsi tak apasih itu exhaust Brake Oke exhaust Brake adalah salah satu fitur yang biasanya ditemuin di mesin truck ataupun mesin bis yang kalau orang-orang bilang bunyi sepok 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 dan ini mungkin sekarang lagi dikembangkan di MotoGP juga karena kalau kita lihat di blognya le tovic itu dia ada penjelasan juga mengenai exhaust Brake nah ini saya jelaskan versi sayanya itu seperti apa exhaust Brake itu semacam piranti valve ya jadi dia ada semacam butterfly valve pada knalpot ini hal yang wajar ditemui di Moge itu sangat sering yang ditemui namanya itu adalah yang disebut itu servo ya servonya itu sebenarnya piranti elektrikalnya cuman kesininya itu tetap aja valve gitu cuman kalau di Moge ini hanya berfungsi untuk mengkail torsi kalau di LPM rendah dia sedikit nutup tapi kalau pas RPM tinggi dia buka nah berbeda dengan exhaust Brake exhaust Brake secara kerjanya itu sama diatur oleh valve ini juga diatur oleh servo hanya saja adalah timing dia buka tutupnya timing buka tutupnya adalah ketika RPM itu turun jadi pas posisi deselerasi jadi ketika berakselerasi ketika digas itu dia kebuka terus selama remnya itu nggak dipencet ya dia akan kebuka terus sedangkan pas rem dipencet dia akan mulai menutup valvenya ini untuk membantu gas ini itu akan udara keluar dia balik untuk mengurangi putaran dari namanya RPM jadi si piston itu naik turunnya jadi lambat karena ada tekanan masuk ke dalam silinder pada dasarnya ini semacam engine engine brake tapi kalau engine brake kita yang tahu menggunakan reduksi pada rasio teknologi ini mulai diterapkan di MotoGP sebagai salah satu piranti dan mungkin kemungkinan besarnya dia kerjanya itu akan sama kayak di truck dimana valve ini itu akan terbuka ini kan kalau di truck dan di bis itu dari wasrem sedangkan mungkin di MotoGP dia menggunakan teknologi yang menggunakan servo dengan sensor ya otomatis sensor bacaan dari sensor ketika ada deselerasi maka ini otomatis akan menutup tapi kita belum tahu karena biasa MotoGP kan belum buka-bukaan apalagi untuk sebuah pengaplikasian teknologi baru Oke semoga corot-corotan saya ini mudah dipahami jangan lupa follow like share and comment stay yang red pair